Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Sumatera Barat. Tepat di belakang saya sedang terjadi aksi tolak omnibus laujilidua. Berikut cuplikannya. Badan eksekutif mahasiswa sesumatera barat kembali melakukan aksi tolak omnibus laujilidua di kantor DPRD Sumatera Barat. Setelah mahasiswa melakukan orasi, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi akhirnya menanggapi tuntutan mahasiswa dengan membuat surat yang ditunjukkan kepada Presiden RI. Isi surat tersebut menyatakan bahwa DPRD Sumatera menerima aspirasi mahasiswa. Di dalam surat tersebut juga dilampirkan tuntutan mahasiswa. Yang disampaikan oleh Badan eksekutif mahasiswa C Sumatera Barat pada tanggal 11 Maret 2020 di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Disampaikan kepada Bapak bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menerima aspirasi tersebut. Dan berikut disampaikan kepada Bapak beberapa tuntutan dari Badan eksekutif mahasiswa sebagaimana terlampir. Sumatera Barat sudah lebih up to date untuk membahas isu-isu ini. Nah, apa pandangan dari Kota DPRD terkait Om Nibus Law ini? Ada klarifikasinya? Tiga hari lagi! Tanggapannya terkait tuntutan-tuntutan yang telah diberikan ke pusat bangkohan. Oke, setelah ini silahkan. Untuk aksi lanjutan, kita nanti bakalan lakukan evaluasi dulu. Kita minta kesepakatan kepada seluruh masa, seluruh masa yang tergabung dalam aksi sekarang. Ini apakah kita akan adakan aksi lanjutan tiga hari ke depan? Atau kita lakukan audiensi ke DPRD Sumatera Barat dengan mengundang beberapa perwakilan per kampus saja? Jadi, nanti kita diskusikan kembali sewaktu evaluasi.